Di Denver, negara bagian Colorado, Mike Cothra senang begitu bulan Desember datang. Mike adalah pemeran sinterkelas yang menerima permintaan hadiah natal dari anak-anak yang datang ke tuku atau acara natal tempat ia dipekerjakan sebagai sentah. Tahun ini permintaan akan sinterkelas meroket dibandingkan natal tahun lalu saat PPKM berlaku ketat dan vaksinasi baru saja dimulai. Permintaan pun meningkat ke pusat pelatihan sinterkelas profesional di Denver. Pada saat yang sama, jumlah pemeran sinterkelas sangat terbatas. Pertama sekali setiap minit, saya mendapatkan seseorang yang panggil yang ingin Santa Claus untuk beberapa event. Salah satu alasan keterbatasan ini adalah banyak pemeran sinterkelas tahun-tahun sebelumnya telah pensiung atau bahkan meninggal dunia akibat COVID selama pandemi. Syarat usia dan berat badan bagi pemeran Santa menjadikan kelompok warga ini juga paling rentan terhadap gejala parah COVID. Kini dengan pembukaan kembali ekonomi, tak banyak orang berbinat memerankan sinterkelas. Apalagi bila harus tatap muka. Mereka hanya melayani temu anak online. Menurut seorang pemeran sinterkelas di Inggris, format virtual ini justru bisa lebih akrab. Menurut hire Santa, sebuah perusahaan yang berbeda, mempekerjakan pemeran sinterkelas dan bermarkas di negara bagian Texas, tahun ini terjadi lonjakan permintaan untuk pemeran Santa sebanyak 120% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi terjadi kekurangan pemeran sinterkelas sebanyak sekitar 15% untuk tahun ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.